Peninggalan Pusaka Keramat Jelit 20 Dari atas langit-langit berkumandang suara seseorang Isian Sing, namamu di dunia bulim tidak begitu harum, tindakan ini kami lakukan karena terpaksa Harap Isian Sing sudi memaafkan Ikihu tertawa dingin Kalian kira ruangan batu ini sanggup mengurung aku selamanya pada saat itu Seng Ling dan tokoh-tokoh berilmu tinggi lainnya dari keluarga Seng sudah berkumpul di atap bangunan Ketika mendengar nada suara Ikihu yang bukan terpancar dari ruangan bawah, hati mereka merasa heran Mungkinkah ilmu orang ini demikian tinggi sehingga bisa terbang? Kalau tidak mengapa suaranya bisa terpancar dari atas? Mereka tidak tahu bahwa tenaga dalam Ikihu memang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali Dia dapat mengedarkan hawa murninya sesuka hati Karena itu dengan sebelah tangan bisa menempel di langit-langit ruangan Tubuhnya bisa menggelantung di udara Kemudian terdengar lagi seseorang berkata Mo'ai cu, buat apa banyak bicara dengannya? Dia toh sesumbar kehebatannya sendiri Kita hat saja bagaimana dia bisa meloloskan diri dari ruangan itu Ikihu masih terus tertawa dingin Telapak tangannya bergeser sedikit Dia mengintip dari sebuah lubang Kalau aku sudah keluar dari ruangan ini, kalian baru tahu rasa Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar melihat wajah Ikihu tampak dari celah lubang angin Dia segera mengeluarkan sebilah pisau kecil kemudian dihunjamkannya melalui lubang itu Dalam pikirannya, Ikihu pasti tidak sempat menghindar Walaupun belum tentu bisa membunuh si Raja Iblis itu, setidaknya dapat membuat wajahnya menjadi cacat Setelah kematian Seng Hao, di dalam keluarga Seng memang masih ada beberapa orang tokoh yang ilmunya cukup tinggi Cukupanlah apabila ingin menjual lagak di dunia Kang Ou Tetapi untuk memahami sampai di mana tingginya kepandaian Ikihu, tentu masih jauh sekali Begitu pisau kecil tadi menyusup ke dalam lubang, tiba-tiba Ikihu menyurutkan kepalanya dan jari tangannya menelusup ke dalam celah lalu menjepit pisau itu kuat-kuat Sekejap kemudian terdengarlah suara jeritan histeris laki-laki itu Disusul dengan suara beluk seperti benda berat yang jatuh Ikihu pun tertawa dingin Sudah tahu kehebatanku katanya sinis Rupanya ketika jari tangan Ikihu sudah berhasil menjepit pisau tadi, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari Pisau itu pun terpental membalik dan menghunjam ke orang itu sendiri Benar-benar senjata makan tuan Kali ini terdengarlah suara bising berkumandang dari atas Rupanya mereka terkejut sekali melihat kelihayan Ikihu Cepat pergi Dia toh sudah terkurung di dalam bangunan ini Cepat atau lambat dia pasti mati kelaparan Seru seseorang dari keluarga Seng Orang-orang itu bergegas meninggalkan atap bangunan Mereka tidak memperdulikan Ikihu lagi Tangan Ikihu yang sebelah menelusup ke dalam saku Kemudian menyusup kembali ke dalam celah lubang angin lalu menghibas Saat itu juga terdengar suara pekek kesakitan, juga suara bak, buk, bak, buk seperti benda jatuh Rupanya barusan dia menyambitkan sejumlah senjata rahasia dan pasti ada beberapa orang yang menjadi korban Ikihu tersenyum puas Tubuhnya pun melayang turun lagi ke bawah Tampak Kuan Hang Siao memandanginya sambil menarik nafas panjang Kepandaian saudara seperti dewa, kata kakek Kuan Apakah kau bisa menghitung berapa orang yang menjadi korban senjata rahasia ku tadi? Tanya Ikihu dengan tawa datar Kuan Hang Siao ikut tertawa Yang jatuh dari atas saja ada sembilan orang Mungkin ada yang mati sebelum sempat melompat turun Jawabnya Ikihu merasa bangga sekali Dia meremas-remas tangannya sambil tertawa senang Tampang saudara gagah sekali Ilmu kepandaian juga mengejutkan Apalagi orang-orang dari keluarga Seng tadi memanggil Andai Sian Seng Jangan-jangan saudara ini yang mendapat julukan Gin Leng Hia Chiang Ikihu Tidak salah Sahabat Kuan, tidak disangka kita bisa bertemu di tempat seperti ini Bukan memang benar-benar tidak disangka Ucap Kuan Hang Siao dengan tawa getir Kuan Hang Siao adalah seorang pendekar dari golongan lurus dan berjiwa besarlah Paling membenci segala macam kejahatan Sebetulnya bertolak belakang dengan Ikihu Tetapi justru tidak terduga-duga mereka bisa terkurung dalam ruangan yang sama Sahabat Kuan, mengapa pasangan suami istri Liu Wan bisa tertotok jalan darahnya? Dan sebetulnya bagaimana Kaya? Seng Hao menemui kematiannya? Dapatkah kau menjelaskannya dengan terperinci tanya Ikihu? Baik, sahut Kuan Hang Siao Dia langsung menceritakan kedua peristiwa yang disaksikannya dengan mati kepala sendiri Ikihu mendengarkan dengan penuh perhatian Kenyataannya apa yang ia dengar dari Kuan Hang Siao tidak banyak bedanya dengan cerita yang pernah didengarnya dari orang lain Ikihu merenung sejenak setelah cerita Kuan Hang Siao selesai Kalau begitu, Lo Seng secara tidak langsung dibunuh oleh perasaan terkejutnya ketika mengetahui siapa yang menotok jalan darah pasangan suami istri Liu Wan Dan tanyanya kemudian Chai Hei juga mempunyai pendapat yang sama Tempo hari ketika pertama kali Seng Cuce melihat totokan yang terdapat di tubuh pasangan suami istri Liu Wan Wajahnya langsung berubah hebat Tetapi rasa terkejut yang diperlihatkan oleh Seng Cuce berbeda maknanya dengan rasa terkejut yang diayami Seng Hao Dalam anggapan Seng Cuce, ilmu totokan keluarga Seng terkenal di dunia bulim Tetapi kenyataannya dia tidak tahu jalan darah mana di bagian tubuh pasangan suami istri Liu Wan yang tertotok Belum tentu dia tahu siapa orang yang melakukannya Bagaimana menurut pendapat saudara betul Tetapi sekali lihat saja Lo Seng sudah mengenali siapa pelakunya Karena itu, saking terkejutnya jantungnya jadi putus seketika Tampaknya sahabat yang melakukannya patut bangga juga karenanya Coba aku ingin melihatnya, siapa tahu aku akan mengikuti jejak Lo Seng Kata Iki Hu dengan maksud bergurau Sembari berkata, bibirnya menyunggingkan senyuman Dia berjalan menghampiri pasangan suami istri Liu Wan yang terbaring di lantai Kemudian dia yang membungkukan tubuhnya memeriksa dengan teliti Padahal senyuman yang menghiasi bibirnya wajar sekali Namun setelah memperhatikan keadaan pasangan suami istri Liu Wan Senyumannya langsung terpaku Mimik wajahnya jadi aneh sekali Mirip seseorang yang sedang tersenyum tetapi tiba-tiba tertotok jalan darahnya Sehingga tetap seperti semula tapi kaku Kuan Hang Xiao yang melihat keadaan itu jadi bingung Dia mengantarkan pasangan suami istri Liu Wan ke Sichuan ini sebetulnya dengan niat baik Karena dia sendiri tidak sanggup membebaskan jalan darah kedua orang itu Begitu sampai di kediaman keluarga Seng Si kakek berambut putih yang melihat keadaan pasangan suami istri Liu Wan langsung mati terkejut Hal ini menimbulkan kemarahan anggota keluarga Seng lainnya Maka mereka pun terlibat pertarungan yang sengit Karena seorang diri menghadapi begitu banyak anggota keluarga Seng yang semuanya berilmu cukup tinggi Dirinya sampai terluka di sana sini Akhirnya mereka dikurung dalam ruangan batu ini Hati kakekuan memang merasa haran Mengapa tokoh seperti Seng Hao yang menguasai kepandayan tinggi dan namanya sudah demikian terkenal di dunia Kang Ou Juga mempunyai pengetahuan yang luas bisa mati terkejut begitu melihat totokan di tubuh pasangan suami istri Liu Wan Sekarang melihat mimik wajah Iki Hu, dia semakin kebingungan Diam-diam hatinya sadar bahwa Iki Hu pasti sudah mengetahui siapa orangnya yang menotok jalan darah di tubuh pasangan suami istri Liu Wan Lagipula nama orang penotok jalan darah itu bisa membuat Gin Leng Hiats yang begitu terkejut sehingga wajahnya pucat pasi Entah siapa tokoh yang misterius itu? Keheranan di hati Kuan Hang Xiao jangan ditanyakan lagi Dia juga tidak mengerti apa sebenarnya yang ada di balik semua ini Tampak Iki Hu merenung sekian lama, senyuman Di wajahnya baru dikembangkan kembali Tetapi tempatnya terlalu dipaksakan Sepasang tangannya menyelang di depan dada Di dalam ruangan batu itu dia berjalan mondar-mandir Seakan-akan sedang memikirkan persoalan yang amat rumit Sampai lama sekali masih belum terdengar Iki Hu mengucapkan sepatah katapun Apakah Isian Sing sudah mengenali siapa orangnya yang menotok jalan darah mereka? Katanya Kuan Hang Xiao yang sudah tidak tahan lagi menahan rasa ingin tahunya Iki Hu hanya mendehem satu kali sebagai jawaban Kalau begitu, tentu Isian Sing dapat membebaskan totokan mereka Bukan tanya kakek Kuan kembali Mendengar pertanyaan itu, langkah kaki Iki Hu langsung terhenti Sepasang matanya menyorotkan sinar yang dingin Dari alisnya terpancar hawa pembunuhan yang tebal Menatap Kuan Hang Xiao lekat-lekat Mendapat tatapan sedemikian rupa Tanpa disadari tubuh Kuan Hang Xiao bergetar hebat Sahabat Kuan, kau toh tidak mungkin keluar lagi dari ruangan batu ini Untuk apa kau masih memikirkan hidup ucap Iki Hu dengan nada suara dingin Seumur hidupnya, Kuan Hang Xiao tidak pernah meninggalkan dunia bulim Terhadap ucapan Iki Hu barusan Ia mengerti bahwa dirinya tidak akan luput dari kematian Tetapi hatinya justru merasa heran mengapa tiba-tiba saja timbul niat jahat dalam hati Iki Hu kepadanya Apalagi barusan sikap yang diperlihatkan si Raja Ibiis itu baik-baik saja Tidak terkandung kesan akan mencelakainya Orang Si Kuan itu sudah lama hidup di dunia Kematian bukan suatu hal yang menakutkan Tetapi Chai He justru ingin tahu mengapa tiba-tiba timbul keinginan membunuh di hati saudara Tanya Kuan Hang Xiao dengan tawa getir Kau memang tidak malu disebut laki-laki sejati Termsterang saja aku katakan kepadamu bahwa aku tidak sanggup membebaskan jalan darah kedua orang itu Tetapi aku justru tidak ingin hal ini diketahui orang-orang bulim Jangan sampai ada yang tahu bahwa dengan kepandayan yang kumiliki Ternyata masih ada hal yang tidak sanggup kulakukan Karena itu pula, aku tidak akan membiarkan ada mulut yang hidup Hati Kuan Hang Xiao tercekak Diam-diam dia berpikir dalam hati Nama husuk si Raja Ibi Yis itu ternyata bukan nama kosong Hanya karena alasan yang sederhana, dia tidak segan melakukan pembunuhan Setelah termangu-mangu sejenak, Kuan Hang Xiao tertawa sumbang Kalau begitu, harap Ixian Sing turun tangan saja ucap kakek Kuan Tiba-tiba tubuh Iki Hu berkelebat ke depan Lengan bajunya mengibas tepat di jalan darah terpenting bagian dada Kuan Hang Xiao Orang tua itu juga sadar dirinya sudah terluka parah, percuma saja menghindar Karena itu dia memejamkan matanya dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun Begitu jalan darah di dadanya terkena kibasan lengan baju Iki Hu, orang tua itu pun terkulai jatuh dan mati seketika Iki Hu tertawa seram Kemudian dia ia berjalan ke arah pasangan suami istri Li Wan Langkahnya perlahan tapi pasti Sejak masuk ke dalam ruangan batu, kecuali seruan terkejut tadi, Tao Ling tidak mengucapkan sepatah katapun Ketika ia melihat Iki Hu menghampiri pasangan suami istri Li Wan, hatinya langsung tercekak Kedua orang itu, bagaimanapun merupakan orang tua Li Chun Ju Entah di mana sekarang Li Chun Ju berada Tetapi selama Tao Ling masih hidup, ia tidak ingin bertemu lagi dengan pemuda itu Sekarang kedua orang tua Li Chun Ju sedang menghadapi kesulitan Tentu saja dia tidak bisa berdiam diri tanpa memberikan pertolongan apa-apa Kukun, tunggu dulu seru Tao Ling tanpa sadar Iki Hu menolahkan kepalanya Apakah Hu Jin ingin memintakan pengampunan bagi kedua orang ini katanya Tao Ling maju selangkah Sekarang jalan darah mereka sudah tertotok Mengapa Hukun Niasih ingin menurunkan tangan jahat ujar Tao Ling Iki Hu tertawa terbahak-bahak Hu Jin tidak tahu, orang yang menotok jalan darah mereka mempunyai hati yang keji sekali Bahkan jauh lebih keji daripada aku Seandainya mereka dapat berbicara, tentu mereka memilih mati daripada tersiksa sedemikian rupa Apabila aku turunkan tangan jahat kepada mereka sama halnya aku melepaskan mereka dari kesengsaraan Di alam baka, adfah mereka malah akan berterima kasih atas budiku ini Tao Ling terdiam mendengar kata-katanya Iki Hu melanjutkan kemhali Tetapi aku harus membebaskan dulu jalan darah mereka agar bisa menjawab beberapa pertanyaanku Tao Ling terkejut sekali Ayah titik Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak sanggup membebaskan jalan darah mereka Aku memang tidak bisa membebaskan jalan darah mereka Tetapi aku bisa menggunakan semacam care untuk mengedarkan hawa murni tubuh mereka Lalu memutuskan seluruh auratna di dalam tubuh Dengan demikian totokan di bagian manapun bisa lancar kembali tukas Iki Hu Tao Ling memang gadis yang cerdas Dia langsung memahami maksud Iki Hu Tetapi titik dengan care seperti itu Mereka toh bisa langsung mati Betul Kalau seluruh auratna di dalam tubuh sudah putus Mana mungkin seseorang bisa mempertahankan hidupnya Tetapi aku masih mempunyai semacam care yang bisa menunda kematian mereka sesaat Sehingga ada waktu untuk menjawab pertanyaan yang akan aku ajukan Tao Ling merenung sejenak Kukun, bolahkah kau pandang aku dan menunda sebentar keinginanmu itu ucap Tao Ling Kujin, kau tidak ingin melihat kematian kedua orang ini Apakah karena licunju tanya Iki Hu tajam Mengetahui isi hatinya dapat terbaca oleh Iki Hu Hati Tao Ling tercekat bukan main Bu bukan, Tao Ling menjawab dengan panik Iki Hu tidak memperdulikannya Apabila kedua orang ini tidak menjelaskan riwayat hidup licunju Seumur hidup aku tidak akan tenang Aku boleh gagal Membunuh 10 orang tetapi tidak boleh membiarkan seorang musuh yaitu licunju lolos Tetapi apabila mereka berdua mengatakan hal yang sebenarnya bahwa licunju memang anak kandung mereka Maka harapan untuk hidup bagi pemuda itu masih ada Pikiran Tao Ling jadi ruat mendengar kata-kata Iki Hu Dia tidak ingin pasangan suami istri liuan mati begitu saja Justru karena memikirkan licunju Tetapi sekarang, setelah mendengar nada perkataan Iki Hu Dia sadar bahwa licunju sudah pasti akan dibunuhnya apabila kedua orang ini tidak mati Tao Ling melirik sekilas kepada pasangan suami istri liuan Wajah mereka pucat pasi, tubuh keduanya kurus kering Ditilik dari keadaan ini saja sudah membuktikan bahwa mereka tidak akan bertahan lama hidup Di dunia ini lagi Kalau dibandingkan dengan licunju yang masih muda dan sehat Tentu saja Tao Ling memilih yang terakhir Karena itu dia hanya dapat menarik nafas panjang mengingat nasib yang akan dialami kedua orang itu Terserah kau saja kata Tao Ling singkat Iki Hu tertawa Dia membungkukan tubuhnya untuk mengangkat liuan dan disandarkannya ke tembok ruangan Kemudian tangan kanannya secepat kilat bergerak menepuk ubun-ubun kepala laki-laki itu Ubun-ubun kepala merupakan pusat turat nadi yang berhubungan dengan seluruh bagian tubuh Begitu mendapat tepukan oleh tangan Iki Hu, seluruh tubuh liuan langsung bergetar Kemudian tampak Iki Hu menepuk lagi salah satu jalan darah di punggung laki-laki tersebut Tampak corona wajah liuan mulai menyiratkan kemerahan Kemudian hoak Darah sedar pun bermunkeratan dari mulutnya Tangan Iki Hu tetap menekan jalan darah di punggung liuan Sahabat li, biar bagaimana kau tetap akan mati Cepat katakan apakah licunju anak kandungmu sendiri atau bukan Tanya Iki Hu dengan nada membentak Rona wajah liuan yang merah perlahan-lahan memudar lagilah menarik nafas panjang Siapa kau tanya liuan Iki Hu tidak merasa heran dengan pertanyaannya itu Ketika memeriksa keadaan pasangan suami istri liuan Iki Hu mendapatkan bahwa bukan saja jalan darah mereka tertotok Melainkan pada setiap bagian tubuh pun terdapat luka yang parah sekali Tubuh mereka bukan saja tidak dapat bergerak Bahkan telinga pun tidak dapat mendengar apa-apa Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mati Satu-satunya yang dapat dijadikan pegangan bahwa mereka masih hidup Hanyalah pernafasan yang sudah lemah sekali Karena itu pula, meskipun Iki Hu sudah cukup lama berada di dalam ruangan batu itu Liuan tetap tidak tahu siapa dia Sementara itu, Iki Hu terus menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh liuan Agar orang itu tidak langsung mati Kau tidak perlu urus siapa aku Tapi aku mempunyai permusuhan yang dalam dengan Tochue Hek Chuitu Che Chin Hu Cepat kau katakan apakah li cunju anakmu yang sebenarnya Atau anak Tochue Hek Chuitu itu tanya Iki Hu lagi Di wajah liuan tampak tersirat seulas senyuman yang ganjil Tochue Hek Chuitu itu Che Chin Hu Anaknya Maksud, mu kata-kata liuan dicetuskan dengan susah payah Suaranya tersendat-sendat Hati Iki Hu justru diliputi ketegangan menunggu ia menyelesaikannya Namun di tengah ketegangan hati Iki Hu terselip beberapa bagian kegembiraan Selama 20 tahun belakangan ini Dia terus mencari keturunan musuh besarnya itu Boleh dibilang ia tidak pernah mendapat berita apapun Iki Hu fanatik sekali dengan prinsipnya yang dikatakan api yang liar sulit dipadamkan Angin musim semi terus berhembus silih berganti Meskipun ilmu silatnya sekarang sudah mencapai taraf yang tidak terkatakan Tingginya, asal masih ada seorang saja keturunan musuhnya yang masih hidup Dia tidak dapat tidur dengan tenang Sebetulnya pendapat Iki Hu itu salah sekali Yang membuat hidupnya tidak tenang Sebetulnya perbuatannya sendiri Apabila seseorang tidak melakukan kejahatan Tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ia pun dapat hidup dengan tenang Tetapi sekali seseorang melakukan kejahatan Perbuatannya itu akan membayang-bayangi dirinya sendiri Perasaan khawatir di dalam hati tidak dapat dihapuskan Seperti seorang pencuri Meskipun sudah berhasil Tetapi setiap saat ia khawatir dirinya akan ketawan Sedangkan ketegangan di hati Tawoling diliputi dengan perasaan takut Sebab apabila Liwan mengiakkan pertanyaan Iki Hu Sama saja Li Chun Ju telah difonis hukuman mati Tetapi setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah Liwan malah terdiam kembali cepat jawab Iya atau bukan? Tidak usah berteleteletanya Iki Hu lagi dengan nada tidak sabar Sepasang mata Liwan mendelik marah Tenggorokannya mengeluarkan suara krok Krok yang aneh Melihat keadaannya Sepertinya laki-laki itu sedang berusaha ingin mengatakan sesuatu Tetapi sampai akhirnya dia tidak sempat mengatakan apa-apa lagi Kepalanya terkulai dan ia pun menghembuskan nafas terakhir Iki Hu semakin gusar melihat dirinya sudah menghamburkan setian banyak hawa murni Tetapi tidak ada hasilnya sama sekali Penaga dalamnya dikerahkan dan Tuhu Liwan yang sudah kaku itu pun dipentalkan sampai jauh Kemudian dia yang membalikan Tuhunya dan menatap Tawoling sekilas sambil tertawa dingin Hati Tawoling tergetar Sekali lagi Iki Hu memondong tubuh Lim Chin In dia juga menetpuk Ubun-ubun kepala perempuan itu Persis Seperti Yang dilakukunya pada Liwan Lim Chin In juga mengeluarkan seruan terkejut Darah merembles dari sudut hidirnya Matanya membuka dan melirik ke sekelilingnya Dimana aku ketika matanya sempat melihat jenazah Li Yuan Sekali lagi mulutnya menjerit Iki Hu menahan hawa amarah dalam dadanya yang hampir meluap Li Hu Jin, suamimu sudah mati Kau juga tidak bisa hidup lebih lama lagi Apabila ada kata-kata yang inginkan sampaikan Utarakanlah sekarang juga katanya Keadaan Lim Chin In tampaknya lebih lumayan dibandingkan suaminya tadi Dia menarik nafas panjang satu kali Tidak ada pesan apa-apa lagi Jawab Lim Chin In kau mempunyai dua orang putra Yang satu sudah mati terbunuh Tao Heng Kan di kediaman Kuan Hang Siao Masa kau tidak mempunyai pesan apa-apa terhadap putramu Yang satunya lagi kata Iki Hu dengan panik Meta Lim Chin In langsung mengedar ke sana kemari Di, ma, ne, dia sekarang dia baik-baik saja Tetapi dia tidak ingin bertemu dengan kalian lagi Wajah Lim Chin In tampak menyiratkan penderitaan Yang tidak terkirakan mendengar ucapan Iki Hu Kenapa tanya Lim Chin In sepasang Meta Iki Hu menatap reaksi Lim Chin In lekat-lekat Dia mengatakan bahwa kalian bukan orang tua kandungnya Tetapi selama ini kalian selalu menutupi hal ini Karena itu dia merasa benci dan tidak ingin bertemu dengan kalian lagi Sahut Iki Hu Tiba-tiba Lim Chin In tertegun Dia memaksakan dirinya untuk berdiri tegak Tetapi keadaannya sudah lemah sekalilah tidak mempunyai tenaga sedikit pun Setelah berusaha sesaat Wajahnya jadi merah padam Tetapi tetap saja tubuhnya tidak dapat ditegakan Mengapa dia bisa berkata demikian kata-kata yang diucapkan Iki Hu Seakan dirinya mengandung perhatian yang besar terhadap Li Chun Ju Tetapi sebenarnya semua hanya karangannya sendiri Untuk mengetahui benar tidaknya pendapat hatinya saat itu Cepat katakan, benar atau tidak? Nanti aku bisa sampaikan kepadanya Meskipun kalian akan mati Jangan sekali-sekali membuat seorang anak bingung dengan riwayat hidupnya sendiri Sungguh ucapan yang menis Tau Ling yang mendengarkan sampai meremang seluruh bulu kuduknya Sekali lagi Lim Chin In menarik nafas panjang Urusan, ini panjang sekali Apabila diceritakan Tangan Iki Hu masih menekan jalan darah di punggung Lim Chin In Dia dapat merasakan detak jantung perempuan itu sudah semakin lemah Dalam sekejap mati saja perempuan itu akan menemui kematiannya Karena perasaannya semakin panik Tidak usah panjang lebar Yang penting kau jawab Apakah dia anak kandung kalian atau bukan kepala Ling Chin In Sudah mulai terkulai Suaranya juga sudah lirih sekali Tetapi keadaan di dalam ruangan batu itu Demikian heningnya sehingga Iki Hu dan Tau Ling masih bisa mendengar ucapannya dengan jelas Sekali lagi Lim Chin In menarik nafas panjang Di titik A, memang, bukan, A, nak kandung, K, Mi Iki Hu langsung tertawa terbahak-bahak Tangannya merenggang Aku memang sudah menduganya Lim Chin In memang hanya mengandalkan bantuan hawa murni Yang dipancarkan tangan Iki Hu di punggungnya sehingga masih sempat hidup beberapa saat Begitu tangan Iki Hu merenggang Ia pun mati seketika Apakah dia putra Tocu Hek Cui Tu? Cicin Hu tanya Tau Ling panik Lim Chin In sudah mati Mana bisa menjawab pertanyaan Tau Ling? Dengan perasaan Lesu Tau Ling berdiri Di depan pelupuk matanya seakan terlintas bayangan Lee Chun Ju yang sebatang kera Tanpa perlindungan siapapun Dan di sebelahnya seakan ada Iki Hu yang siap menghantam batok kepala pemuda itu dengan telapak darahnya Hati Tau Ling terasa perih Sepasang iututnya jadi lemas Tiba-tiba dia sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Iki Hu Kukun, apa yang dikatakan Ling Chin In menjelang kematiannya tidak dapat dijadikan pegangan Apakah kau tetap akan menurunkan tangan jahat kepada Lee Chun Ju Ucapannya ini benar-benar mengharukan Siapapun yang mendengarnya pasti akan tergerak hatinya Tetapi Iki Hu sama sekali tidak tergugah Bahkan tampak angker Kukun, kita sudah menjadi suami istri Tentunya kau tidak mengharapkan kelak aku dicelakai orang Bukan? Kukun, kau memiliki kepandayan yang sakti Siapa pula yang sanggup mencelakai mu Hal ini sulit dikatakan Kata Iki Hu dengan nada dingin Hampir 20 tahun ini aku mencari jejaknya Aku berniat membasmi rumput sampai ke akar-akarnya Itu bukan hal yang mudah Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi Taoling sadar banyak bicara pun tidak ada gunanya Terpaksa dia bangun dari berlutut Iki Hu sendiri terus mondar-mandir di dalam ruangan batu itu Suasana di dalam ruangan itu demikian heningnya Taoling masih berdiri dengan termangu-mangu Perasaan hatinya terlalu galau Bahkan begitu resahnya ia sampai pikirannya menjadi kosong melumpong Sampai cukup lama tiba-tiba terdengar suara boom Boom seperti ada benda-benda yang dilemparkan di depan pintu Begitu mendengar suara itu Iki Hu langsung menuju depan pintu Dia menempelkan telinganya dan mendengarkan suara itu dengan seksama Tampak fajah Iki Hu semakin lama semakin tidak enak dilihat Tampak menyiratkan kegusaran yang tidak terkirakan Kemudian dia mendengus dingin Tangannya menjulur ke depan dan diguncang-guncangkannya pintu batu itu Tetapi pintu batu itu demikian tebal Beratnya mungkin mencapai laksaan kati Meskipun tenaga dalam Iki Hu sudah hampir mencapai taraf kesempurnaan Tenaga seorang manusia mana mungkin dibandingkan dengan dinding sekokoh itu Apalagi di kiri kanannya dipasang seutas rantai sebesar lengan manusia dewasa Karena itu, pintu batu itu tidak bergeming sedikit pun juga Kegusaran di wajah Iki Hu semakin parah Dia terus mondar-mandir di dalam ruangan batu Langkah kakinya berat sekali Setiap tempat yang dilaluinya meninggalkan bekas tapak kaki yang dalam Seakan-akan ia sedang mengumbar kemarahannya dengan kiri demikian Tidak lama kemudian, dari luar berkumandang suara peletak-peletok Tao Ling tidak mengerti mengapa ketika mendengar suara debuman dari luar Wajah Iki Hu langsung tampak menyiratkan kegusaran Sekarang dia mendengar suara peletak-peletok dari luar pintu Dia langsung tersadar, rupanya keluarga Seng sedang melemparkan kayu atau balok-balok besar di depan pintu barusan Sehingga terdengar suara debuman Dan suara yang didengarnya sekarang membuktikan bahwa mereka akan membakar ruangan batu itu Meskipun tembok batu ruangan itu sangat tebal Apabila terbakar selama berhari-hari bermalam-malam Mungkin tiga hari saja pasti seluruh ruangan batu itu sudah merah membara seperti tungku perapian Dan otomatis orang yang terkurung di dalamnya pun tidak bisa mempertahankan selembar nyawanya Hati Tao Ling menjadi gundah mengingat dirinya akan terbakar hidup-hidup di dalam ruangan batu Sesaat kemudian sebuah ingatan melintas di benaknya Perasaannya menjadi lega Di bibirnya tersungging seulas senyuman yang sudah cukup lama tidak diperlihatkan Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba Tao Ling mengembangkan seulas senyuman yang manis Hal ini bukan disebabkan karena jiwanya yang terguncang mengetahui dirinya akan dibakar hidup-hidup oleh keluarga Seng Tao Ling yakin malaikatel maut pasti akan menjemputnya beberapa hari kemudian Namun hatinya tidak merasa takut sedikit pun Bahkan tersirat kebahagiaan yang tidak terlukiskan Karena yang akan mati terbakar di dalam ruangan batu itu bukan hanya dia seorang Tetapi termasuk juga Ikihu Pada dasarnya Tao Ling tidak mencintai Ikihu sedikit pun Kebahagiaan yang dirasakannya tentu bukan karena mereka saling mencintai dan dapat mati bersama Tetapi karena dia menyadari apabila Ikihu sampai mati, selembar nyawa Li Chun Ju dapat dipertahankan Li Chun Ju lah laki iaki yang dicintai Tao Ling Asal Li Chun Ju dapat meneruskan kehidupannya dengan tentram Meskipun dia harus terkurung dalam ruangan batu dan terbakar menjadi abu, hatinya rela sekali Di pelupuk matanya kembali melintas bayangan Li Chun Ju Cuma kali ini tidak ada lagi bayangan Ikihu yang mengangkat tangannya yang berwarna merah darah ke atas Bahkan dalam bayangannya Li Chun Ju sedang tersenyum Senyuman di bibir Tao Ling pun semakin mengembang Meskipun sadar dirinya pasti akan mati, tetapi hatinya gembira sekali Sekarang gak merasa Ikihu sama sekali tidak menakutkan Karena paling lama tiga hari laki-laki itu juga akan melebur jadi abu bersama-sama dirinya Begitu senangnya hati Tao Ling sampai-sampai tertawanya menimbulkan suara terkekeh-kekeh Ikihu memandang Tao Ling dengan dingin Wajahnya juga tersenyum Tetapi senyumnya mengandung kemarahan dan menyeramkan Sampai cukup lama, Tao Ling baru mendengar kata Ikihu Hu Jin, apakah kau mengira aku tidak akan keiwar lagi dari ruangan batu ini Ini Tao Ling mendengarkan kepalanya, seakan tidak mendengar apa yang dikatakan suaminya Sekali Ikihu mengeluarkan suara tawa yang dingin dan menyeramkan Hu Jin, dugaanmu salah sekali Aku pasti bisa keiwar dari ruangan batu ini Seluruh keluarga Seng akan kubunuh sampai binatang peliharaan mereka pun tidak ada yang kulepaskan Demikian pula Li Chun Ju, dia juga tidak bisa meloloskan diri dari kematian Kata-katanya demikian tegas Seperti mengandung keyakinan penuh Tetapi Tao Ling hanya menggelengkan kepalanya seakan tidak percaya atas apa yang dikatakannya Ikihu pun tertawa terbahak-bahak Pada saat itu mungkin di dalam hati Ikihu memang ada keyakinan bahwa dia bisa keiwar dari ruangan batu itu Karena dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Seng di luar Di luar ruangan batu, sebatang demi sebatang balok telah disusun setinggi tiga depa Keluarga Seng menumpuk balok dan kayu Kayu bukan hanya di depan pintu ruangan itu saja, tetapi juga sekelilingnya Bahkan setiap balok dan kayu sudah direndam sebentar dengan minyak tanah Mereka menggunakan jenis balok dan kayu dari pohon seleng yang paling cepat menyerap minyak Karena itu, apabila api diselutkan, kayu dan balok itu akan bertahan lama dalam pembakaran Dan sekarang pun pembakaran telah dimulai Rumah batu yang mirip penjara itu sekarang berubah menjadi sarana kermasi Hanya saja yang dibakar bukan niaya tetapi manusia hidup Seng Ling dan anggota keluarga lainnya berdiri di kejauhan Suara tertawai kihau yang menyeramkan berkumandang ke ikwar dan terdengar jelas di pelingah mereka Walaupun saat ini satu kihau sudah terkurung di dalam ruangan batu Tetapi nama besar iblis ini memang menggetarkan Suara tawanya saja masih sanggup membuat wajah-wajah keluarga Seng pucat pasi Bahkan ada seseorang yang berkata dengan suara berbisik Mo Aichu, meskipun sekarang kita berhasil mengurungnya di dalam rumah batu itu Tetapi kalau dia sampai tidak mati dan berhasil keluar dari sana Seluruh permukaan tempat tinggal keluarga Seng ini pasti rata menjadi tanah Dan jangan harap ada satu pun dari kita yang berhasil meloloskan diri Seng Ling tidak langsung menyahut, di dalam hatinya juga timbul ketakutan yang sama Sejak kematian si kakek berambut putih Seng Hao, secara tidak langsung dia sudah menjadi kepala dalam keluarga Seng Dia juga tahu ikihu tidak mungkin meloloskan diri dari rumah batu itu Rasa takut dalam hatinya dan dalam hati setiap anggota keluarganya hanya karena kepandayan ikihu yang terlalu tinggi dan namanya yang terlalu menggetarkan Kalian tidak perlu cemas katanya singkat Seluruh anggota keluarga Seng memang berkumpul di tempat itu Dari kejauhan mereka melihat api mulai berkobar Dari kecil api itu membesar Kurang lebih satu kentungan kemudian, seluruh rumah batu itu sudah tertutup api Malam harinya, anggota keluarga Seng masih terus menambah balok-balok dan kayu yang telah dilumuri minyak Dengan demikiannya lah api bukan mengecil bahkan semakin lama semakin besar Meskipun si jago merah sudah memperlihatkan kegarangannya dan mengurung seluruh rumah batu itu Lidah api tampak menjilat-jilat dan mengeluarkan suara deruan yang mengerikan hati Tetapi para jago keluarga Seng masih tidak berani beristirahat Mereka ingin menunggu sampai ikihu benar-benar tidak bisa meloloskan diri lagi Baru hati mereka merasa tenang Cahaya api menyoroti wajah puluhan orang itu Tampak mimik wajah mereka menyeratkan ketegangan dan ketakutan yang tidak terkatakan Kalau saja ikihu sampai mati, nama keluarga Seng pun akan menjulang tinggi seketika dalam dunia Kang O Tapi bagaimana kalau ikihu tidak mati, berarti seluruh keluarga itu akan musnah oleh pembalasannya Mereka terus menunggu Satu hari telah berlalu Keadaan di dalam rumah batu hening mencekam Tidak terdengar suara sedikit pun Baru saja anggota keluarga Seng bermaksud menghembuskan nafas lega Tiba-tiba terdengar suara siulan panjang dan kegusaran dari mulut ikihu Tiba-tiba terdengar suara siulan panjang dan kegusaran dari mulut ikihu Tiba-tiba terdengar suara siulan panjang dan kegusaran dari mulut ikihu